Pasca terpaparnya sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit R. Syamsuddin, Kota Sukabumi, sebagian pelayanan di Rumah Sakit R. Syamsuddin di stop sementara. Pihak Rumah Sakit melakukan sterilisasi dan isolasi sesuai dengan protokol tetap COVID-19. Seluruh tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut menjalani isolasi mandiri. Menurut Kasubag Hukum dan Humas RSUD R. Syamsuddin Suprianto, membenarkan adanya tenaga kesehatan terkonfirmasi positif COVID-19. Pihaknya terus melakukan tracing dan menunggu hasil swab. Bahkan tiga pelayanan yang ada di Rumah Sakit saat ini di stop sementara untuk dilakukan sterilisasi dan satu pelayanan dibatasi. Sementara itu untuk ruang pelayanan yang lain, pihak Rumah Sakit tetap buka dan masih menerima pasien baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang maksimal. Yang pertama adalah pembatasan pelayanan pasien di ruang hemodialisa atau cuci darah. Yang kedua, penghentian sementara pelayanan atau rujukan yang ditujukan kepada dokter spesialis jantung dan pemburu darah. Yang ketiga, penghentian sementara pelayanan tindakan medis operatif di ruang IBS instalasi bedah sentral kecuali pelayanan dengan kegawar daruratan atau SITO. Yang keempat, penghentian sementara pelayanan pada ruang perawatan anjelir dan pembatasan ruang perawatan kaca piring atas dan ruang HMM. Pelaksanaan kembali pelayanan secara normal akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Pertimbangannya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 bahwa ketika terjadi kasus positif di Nagas, maka dilakukan pengurangan atau penutupan disesuaikan dengan bagaimana jumlah dan progres dari yang positif di Nagas kami. Terima kasih. Sejak pandemi terjadi di awal akhir Februari, awal Maret, itu sudah ada 10 sampai ke Agustus. Nah kalau ditambah 7 berarti ada 17 di kota Sukabumi. Yang 10 sudah sembuh, kondisinya sudah sehat kembali dan sudah bekerja seperti biasa. Nah yang 7 sisa ini sedang menjalani masa isolasi mandiri dan mohon doanya mudah-mudahan sehat kembali. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Sukabumi mencapai 112 kasus. 14 orang diantaranya masih dirawat dan dilakukan isolasi mandiri. Sedangkan 98 lainnya dinyatakan sembuh. Dan pasien suspek berjumlah 98 pasien dan melakukan isolasi mandiri. Dan pasien suspek berjumlah 98 pasien dan melakukan isolasi mandiri. Terima kasih. Terima kasih.